Pemirsa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyerahkan satu dari tiga warga negara Indonesia yang terbebas dari kelompok Abu Sayyaf kepada keluarga. Dua warga negara Indonesia lainnya sebelumnya sudah dibebaskan pada September 2019. Tiga, dua, satu. Tiga, kapasitas penerbangan yang mengutamakan keselamatan dan juga peraturan. Ternohata yang telah beroperasi sejak 9 Agustus 2016 dan gedung VIP Bandar Udara Resemikan. Ternohata yang telah diresmikannya Runway 3 dan juga East Connection Taxiway seperti yang sudah disampaikan bahwa penerbangan banyak. Pemirsa Runway berukuran 3.000 x 60 meter diresmikan Presiden Jokowi Dodo Sore tadi. Peresmian didampingi Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Menteri PUPR, dan Sekretaris Negara. Jokowi juga berharap sejumlah fasilitas baru yang ia resmikan hari ini bisa mengantisipasi masalah lonjakan penumpang. Dengan runway baru ini, Bandara Soekarno-Hatta memiliki tiga landasan pacu. Runway 1 terletak di sisi selatan, sementara runway 2 dan runway 3 di utara. VIP Bandar Udara Resemikan.